Halo semuanya, balik lagi di GMP Media Channel bersama kakak, Kassandra. Di video kali ini kita akan kembali membahas prediksi soal UTBK, literasi bahasa Inggris. Bagaimana pembahasannya? Yuk kita cek videonya! Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GMP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan! Buat kalian yang lagi cari tryout SMBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SMBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga Rp10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga lho. Yuk, data sekarang! Oke, kita lihat di sini untuk pertanyaannya. What is the main idea of the passage? Kali ini kita ditanyakan terkait ide utama dari bacaan ini, seperti itu ya. Nah, biasanya untuk main idea atau ide foko bacaan itu dapat kita lihat pada awal kalimat, pertengahan kalimat, lalu ada di akhir kalimat ya. Biasanya seperti itu. Nah, untuk yang ada di paragraf pertama ini, main idea-nya ada di paragraf pertama di bagian kalimat terakhir, di sini ya. Now prosecutors have a difficult task. Through the teams were murdered when their bodies were never found. Oke, yang mana kalimat ini menekankan bahwa ada kata bodies di sini ya, yang merupakan bukti penting, seperti itu. Nah, kita lihat untuk opsi jawaban yang berkaitan dengan bodies atau bukti penting yang sebagai ide pokok pada bacaan ini, seperti itu. Kita lihat untuk opsi jawaban yang A, The sites of the murder is an important clue, atau lokasi pembunuhan merupakan petunjuk yang pening. Ini kurang depat ya, karena apa? Kita tidak sedang membahas tentang site atau lokasi pembunuhan. Selanjutnya, untuk yang B, The weapon of the murder has a significant rule, atau senjata yang digunakan dalam pembunuhan tersebut memiliki peran yang penting. Ini pun salah ya, karena tadi di paragraf pertama untuk kalimat terakhir, membahas tentang bodies yang sebagai bukti penting, bukan weapon atau senjata, seperti itu ya. Lalu kemudian yang C, The prosecutors were the key elements of a case, atau para jaksa penuntut merupakan elemen kunci dari sebuah kasus. Ini pun kurang tepat. Lalu kemudian yang D, The bodies were the critical piece of evidence, atau mayat-mayat itu adalah bukti yang sangat penting. Nah, ini bisa kita janginkan opsi jawaban kenapa? Ada kata bodies di sini ya, lalu kemudian di sini ada kata evidence. Lalu untuk opsi jawaban yang E, The wasted time has a mystery in it, atau waktu yang terbuang memiliki misteri di dalamnya. Ini pun kurang tepat, karena tidak sedang membahas wasted time pada bacaan kalimat terakhir pada paragraf ini ya. Jadi jawabannya untuk opsi jawaban yang tepat adalah yang D, The bodies were the critical piece of evidence. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kita lihat di sini what can be inferred from the passage about the New Jersey case, atau apa yang dapat disimpulkan, kalau ada kata inferred berarti kita disuruh mencari sebuah kesimpulan ya, seperti itu. Apa yang dapat kita simpulkan dari bacaan tentang kasus New Jersey, seperti itu ya. Nah, mengacu pada kalimat ini, yang ada di kalimat terakhir, bacaan paragraf pertama, Now prosecutors have a difficult task. Proof the teens were murdered when their bodies were never found ya. Dari kalimat di paragraf satu ini, diketahui bahwa jaksa penuntut tidak memiliki cukup bukti untuk kasus pembunuhan tersebut ya. Jadi kita lihat opsi jawaban yang berkaitan dengan para jaksa penuntut yang tidak memiliki cukup bukti untuk kasus pembunuhan yang sedang dibahas ya. Kalau opsi jawaban yang I, disini, The discovery of the body has confirmed who the killer is, atau penemuan mayat tersebut telah mengkonfirmasi siapa pembunuhnya. Ini kurang tepat, tidak bisa dijadikan sebuah kesimpulan karena justru belum bisa dikonfirmasi ya, terkait penemuan mayat. Lalu kemudian yang B, The murders will never be put on trial, atau para pembunuh tidak akan pernah diadili. Ini pun kurang tepat. Lalu kemudian yang C, The case needs to be closed, atau kasus ini harus ditutup. Justru ini merupakan kasus yang menjadi para perhatian jaksa penuntut. Oleh kata itu, opsi yang C ini kurang tepat ya. Kalau yang B, The prosecutors have not enough evidence, atau para jaksa penuntut tidak memiliki cukup bukti. Ini bisa kita jadikan opsi jawaban ya. Sesuai dengan ada di kalimat terakhir, yang ada di paragraf pertama, lalu kemudian yang A, The convict needs to find a good lawyer, atau para narapidana, perlu mencari pengacara yang baik. Ini pun kurang tepat. Jadi, opsi jawaban yang tepat, berdasarkan kalimat terakhir yang ada di paragraf pertama, adalah opsi jawaban yang B. Seperti itu ya, yang dapat disimpulkan dari kasus New Jersey, yang ada pada bacaan ini. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, When was the murder of five New York teenagers solved? Oke, pertanyaan ini menanyakan tentang, kapan kasus pembunuhan lima remaja New York ini diselesaikan? Seperti itu ya. Kita lihat, mengacu pada kalimat satu, yang ada di paragraf ke satu disini. Fallies in New Jersey believe they have solved in one of the longest running murder cases, in a state history, the disappearance of five New York teenagers in 1978, after tracking leads for 32 years. Nah, dapat diketahui bahwa kasus tersebut dapat diungkapkan ya, setelah 32 tahun kemudian. Dari tahun kejadian, yaitu 1978. Kalau misalkan opsi jawabannya A ini tidak tepat ya, karena untuk 1978 itu merupakan dimulainya kasus. Seperti itu. Yang B pun ini kurang tepat, ya, karena untuk March 1978 pun sama, dia merupakan mulainya kasus tersebut. Nah, kemudian disini yang di on March 2011, ini pun kurang tepat ya. Nah, ini when the body was found, ini tidak disebutkan kapannya. Ini pun kurang tepat. Nah, berarti opsi jawaban yang tepat adalah yang C, in the thousand and seen. Kenapa? Karena, kita tinggal tambahkan saja ya, disini 1978 ditambah 32 tahun, berarti sama dengan 2010 ya. Jadi, untuk, kasus pembunuhan lima remaja New York diselesaikan ini, pada tahun 2010, dimana dimulainya kasus pada tahun 1978, dan diselidiki selama kurang lebih 32 tahunnya. Jadi, jawabannya adalah yang C, seperti itu. Baik, teman-teman, akan sediakan satu soal atin untuk kalian. Jangan lupa kalian isi, dan jangan lupa kalian spill jawaban terbaik kalian di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. See you in the next video. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.